Sebelumnya mau minta maaf nih sama temen-temen semua Last time gue salah recording Shutter speednya kerendahan Jadi videonya itu kurang bagus Kali ini juga gue bikin kesalahan lagi Kali ini lupa matiin ND filter Yah yang kameraman pasti tau ya maksudnya Jadi hasilnya videonya itu penuh dengan noise Sudah coba fix pake plugin Tapi gak bisa 100% hilang Pengen take ulang video juga gak bisa Karena ada suami disini dan dia lagi kerja Ya yang penting kali ini sharing aja ya Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di Dewi Niki Oke seperti yang kalian lihat ini Berantakan karena bareng-bareng suami Jadi hari ini Seperti yang kalian lihat Ini gue baru beli wireless mic Jadi ini mic-nya itu keren banget ya guys Tinggal ditaruh kesini Jadi dijepit doang gitu Terus di bagian kameranya Kita kasih lihat ya bentar Nah di bagian kameranya kayak gini guys Jadi ada receivernya gitu Dan receivernya ini keren banget Gue gak perlu colokin cable lagi Di apit doang di bagian sini Di atas kameranya Terus yaudah Dia bakal ngerekam secara otomatis Oke jadi hari ini Gue pengen bagi tip sedikit Buat kalian yang lagi belajar bahasa Jepang Gue pengen sharing Gimana cara gue mengingat Menghafal kosa kata Gampang banget sih ya guys Cuman butuh waktu Yang namanya kosa kata itu Menurut gue tuh gak bakal bisa Tiba-tiba masuk ke kepala kita gitu Apalagi bahasa Jepang itu Seperti yang kalian tahu Ada hiragana, katakana, dan kanji Terus juga ada alfabet gitu kan Romaji bahasa Jepangnya Jadi ada empat jenis huruf lah Begitu ya kita bisa bilang Jadi biasanya kalau gue pengen Mengingat kosa kata Cara gue tuh adalah Seperti ini Kita kasih lihat langsung sama kalian ya Kayak gini guys Kalian lihat ya Jadi gue tuh biasanya Gue tulis pake tangan Yang pertama ini Suya suya nemuru Jadi ini Artinya sleep soundly Jadi untuk Anak bayi ya Atau anak-anak gitu Bukan orang dewasa ya Jadi kayak Nyenyak sekali tidurnya gitu Itu artinya Suya suya nemuru Dan seperti yang kalian lihat Ini gue tulisnya Ini ada Hiragana Dan ada Kanji ya Kalau misalnya kalian belum bisa Nulis kanji ya Hiragana Tulis dalam Hiragana Atau pakai Romaji Atau alfabet Ya itu juga gak apa-apa Menurut gue Kenapa gue nulis Kenapa gak di Type aja di keyboard Gitu kak Gitu kan Kan lebih gampang gitu Keluar langsung kanjinya Gitu mungkin kalian mikir kayak gitu Tapi Menurut gue ya Kanji itu kan dari gambar ya guys Buat kalian yang pernah Belajar kanji Atau mungkin Atau Pelajaran kalian yang udah masuk Belajar kanji Seperti yang kalian tau ya Kanji itu awalnya Dari gambar Dan Menjadi huruf gitu Tapi ya Basically itu tuh Awalnya dari gambar gitu kan Jadi Kalau gambar gitu Kita otomatis Orang Indonesia yang terbiasa Pakai alfabet Kalau kita gak Coba nulis kanjinya Itu Gak bakal Keinget gitu loh Yaudah lewat aja gitu Cuman lihat Yaudah lupa gitu Kalau diketik doang itu Gak bisa gitu loh guys Menurut gue ya Kalau guanya ya Kecuali kalau misalnya kalian belajar Mencoba mengingat Kosa kata bahasa Inggris Misalnya gitu Bahasa Inggris kan pake alfabet gitu Ya kalian gak perlu nulis Di note kayak gini Gak perlu Ya tinggal di keyboard aja Diketik-ketik gitu Gue yakin udah bisa ingat Tapi kalau untuk kanji Menurut gue Caranya gue Itu lebih enak tuh ditulis Kayak gini Ditulis Kosa katanya Terus Tulis artinya Terus satu lagi Gue tulis contoh Kalimatnya Jadi dalam kalimat itu Artinya apa gitu Dipake seperti apa gitu Karena kosa kata bahasa Jepang itu Banyak yang mirip-mirip loh guys Kalau kalian yang udah Level menengah ke atas Bahasa Jepang Pasti Kalian sadar gitu ya Banyak kosa kata Yang mirip Kayak kosa kata ini loh guys ya Yang nomor 32 Ini ada ketulis disini Itawaru Artinya bahasa Inggris Care gitu kan Nah Ini maksudnya Apa sih gitu Itawaru itu apa Menjaga Bukannya Menjaga itu Ada bahasa Lainnya Osewani naru Misalnya gitu kan Osewani naru Itawaru Itu kan mirip gitu kan Maksudnya apa gitu kan Kok bedanya dimana Nah bedanya itu Kita bisa lihat dari konteks Kalimat tersebut gitu Kalau Osewani naru itu Kita ya bisa Pakai ke atasan kita Gitu kan Osewani naru Mashta Gitu kan Terima kasih udah jaga saya Selama kerja disini Misalnya gitu kan Tapi kalau di Itawaru disini Itu Menjaga kakek nenek gitu Membingungkan jujurnya Jadi menurut gue tuh Kalian harus Tulis kosa kata Tulis artinya Terus coba tulis Kalimatnya gitu Konteks Kapan kosa kata ini dipakai Konteksnya seperti apa Kayak gitu Biasanya sih gue nulisnya tuh Kayak dua kali Biasanya Kenapa harus Gak boleh cuman Satu kali tulis aja Kalau satu kali tulis aja Itu gue jamin Gak bakal inget Jadi Gue biasanya tulis Dua kali Setelah itu Gue ngelihatin Tulisan ini setiap hari Gak setiap hari juga sih Tapi ya Biasanya kayak Seminggu itu ada Ada tiga Empat kali gitu Pandang-pandang aja Gitu Lihat-lihat gitu kan Dan lama-lama ya Kosa kata itu bakal masuk Ke otak kita Gitu Tapi di kasusnya gue Ini karena gue tinggal di Jepang ya guys Jadi mungkin Untuk mengingat Kosa kata bahasa Jepang itu Jauh lebih gampang Daripada Kalau gue tinggal di Indonesia Soalnya gue disini Kerja pakai bahasa Jepang Sama suami juga pakai bahasa Jepang Tapi kalau misalnya Buat kalian di Indonesia Yang sehari-hari pakai bahasa Indonesia Ya mungkin Makan waktu lebih Banyak Tapi menurut gue Gak ada yang mustahil Gitu guys Jadi kira-kira gitu Yang bisa gue sharing Sama kalian Jadi kalau kalian pengen Cepet bisa hafal Kosa kata bahasa Jepang Gue saranin Buat beli Book note sekarang Buku Terus beli pensil Terus kalian tulis Apa kosa kata Yang kalian pengen ingat gitu Gak harus dari yang susah-susah dulu Yang gampang-gampang dulu Kayak Watashi Anata Kore Sore Are Kalau misalnya Kalian yang nonton video ini Punya tips lain Silahkan komen di bawah Sensei-sensei yang lain Mohon bagi tipsnya Buat teman-teman kita yang lain Yang lagi belajar bahasa Jepang Dan Jepang bentar lagi Buka kabarnya Teman-teman Jadi kita Ketemu di Jepang ya Oke Kyo no動画 wa Ijo ni narimasu Matasugi no動画 de Koai shimashou Ja ne Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati